Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Davide Calabria akan menjadi kapten baru AC Milan musim depan. Sementara posisi wakil kapten diserahkan kepada Theo Hernandez. Sampai musim lalu, posisi kapten Milan dipegang oleh Alessio Romagnoli, namun kontraknya akan segera berakhir bulan ini, dan kemungkinan akan dilepas. Ia juga hanya main sekali dalam sebelah selaga terakhir Rossoneri di Serie A musim lalu. Selama Romagnoli absen, Calabria yang berstatus wakil kapten hadir menjadi pemimpin di lapangan. Total, ia turun menjadi kapten sejak menit awal di 19 laga di seluruh kompetisi. Seiring cabutnya Romagnoli, Calabria akan naik pangkat menjadi kapten musim depan. Dilaporkan Calcio Mercato, pemilihan back 25 tahun itu juga didukung ruang ganti. Selain karena kemampuannya, ia juga merupakan jebolan akademi klub, menimba ilmu di sana sejak 2006 dan menembus tim utama pada 2015. Sementara itu, penunjukan Hernandez sebagai wakil Calabria juga dinilai tidak asal pilih. Back asal Perancis itu sudah menjadi salah satu pemain senior di Milan, jika menghitung durasi bermain. Hernandez bergabung dengan Milan sejak 2019 usai dibeli dari Real Madrid. Selain itu, ia juga sudah empat kali dipercaya sebagai kapten musim lalu, sekali di Coppa Italia dan tiga kali di Serie A. Spekulasi masa depan Marco Asensio memasuki babak baru. Winger Real Madrid itu diklaim lebih dekat bergabung dengan AC Milan di musim panas nanti. Asensio cukup santer dikabarkan bakal cabut dari Real Madrid. Ia dilaporkan tidak masuk dalam proyeksi pemain utama Real Madrid di musim depan. Agen sang winger, Jorge Mendes dikabarkan baru-baru ini menemui Manchester United. Superagen itu menawarkan setan merah untuk mengangkut Asensio di musim panas ini. Namun laporan Coriri dello Sport mengklaim bahwa Asensio tidak akan pindah kemu. Ia diklaim lebih dekat bergabung dengan AC Milan. Ada alasan mengapa AC Milan diklaim lebih dekat untuk merekrut Asensio ketimbangmu. Karena kubumu disebut tidak tertarik pada Asensio. Mu memang mencari winger baru di musim panas ini. Namun Eric Tenha kurang srek dengan gaya bermain sang winger. Ia lebih suka mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam ketimbang Asensio. Jadi ia memutuskan agar tidak melanjutkan pembicaraan tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa AC Milan kini memimpin perburuan Asensio. Karena Rossoneri sangat tertarik merekrutnya. Mereka sudah mengincar jasa Asensio sejak awal tahun kemarin. Sejak saat itu mereka intens berkomunikasi dengan agen sang winger. Proses negosiasi antara Milan dan Asensio berjalan cukup lancar. Meski belum mencapai kata sepakat, Milan PD bisa menyelesaikan transfer ini. Striker Liverpool di Vogue Origi dikabarkan bakal segera mendarat di Italia untuk merampungkan kepindahannya ke AC Milan dengan status bebas transfer. Origi akan menjadi rekrutan pertama Rossoneri pada bursa transfer dan elemen yang sangat diperlukan klub mengingat selatan Ibrahimovic bakal menepi selama delapan bulan setelah menjalani operasi lutut. Transfer tersebut dianggap kurang lebih selesai selama beberapa pekan terakhir mengingat pemain internasional Belgia tersebut bakal bergabung dengan status bebas transfer. Paolo Maldini dan Ricky Massara telah mampu meyakinkan bomber The Reds yang tengah mencari tantangan baru dalam kariernya. Menurut kabar dari La Gazeta dello Sport, striker 27 tahun tersebut bakal menekan kontrak berdurasi 4 tahun bersama Milan dan tes medisnya bakal digelar pertengahan Juni ini. Hal tersebut lantaran ia saat ini sedang menikmati liburan dan belum lama ini baru pulih dari cedera ringan yang memaksanya absen saat Liverpool takluk dari Real Madrid pada partai final Liga Champions. Bagaimanapun, transfer tersebut kini hampir pasti akan terlaksana mengingat sang pemilik baru Redbird Capital juga telah memberikan lampu hijau. Origi akan menjadi salah satu striker yang dapat diandalkan Stefano Pioli musim depan. Pengalaman dan kualitasnya diharapkan dapat membantu Rossoneri dalam upaya mereka mempertahankan Scudetto musim depan sekaligus melangkah lebih jauh di Liga Champions setelah musim lalu gagal menembus fase knockout dan finish sebagai juru kunci grup. Olivier Giroud jadi salah satu protagonis yang mengantarkan AC Milan Scudetto setelah penantian 11 tahun. AC Milan sukses menyudahi penantian panjang 11 tahun untuk keluar sebagai Scudetto di musim 2021 per 22. Keberhasilan mereka tidak lepas dari sosok Olivier Giroud, demikian menurut Beck Muda Rossoneri Pierre Calhulu. Giroud merupakan pemain jawara dunia. Dia pernah mencapai supremasi bersama tim Nas Prancis kala menjuarai piala dunia 2018. Sementara di San Siro, Giroud berperan vital dalam membawa skuad Stefano Pioli juara musim lalu, tak terkecuali Calhulu yang juga jadi bagian penting dari keberhasilan besar ini. Calhulu mengaku banyak belajar dari pemain berpengalaman seperti Giroud, yang selalu menghadirkan mentalitas juara di dalam klub. Olivier adalah seorang jawara dunia, tegas Calhulu kepada wartawan. Kami setiap hari selalu bekerja untuk mencapai level itu, juara dunia. Saya adalah pemain muda, saya biasa memakai pemain-pemain seperti ini, Giroud dan segenerasinya, saat saya bermain PlayStation, imbunya. Calhulu bersyukur bisa berada di tengah-tengah skuad Milan. Diungkapkannya, Rossoneri telah mengajarkan dia untuk jadi pemain bermental baja. Lebih lanjut, Calhulu melihat Milan yang sekarang sudah kembali ke kita sebagai tim raksasa. Zlatan Ibrahimovic adalah sosok paling senior di ruang ganti AC Milan pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Keberadaannya berperan besar dalam keberhasilan Milan menjuarai Liga Italia musim lalu. Hal itu diungkapkan oleh gelandang muda Milan, Ibrahim Dias. Dia bahkan mengibaratkan Ibrahimovic seperti seorang ayah di tim berjuluk Rossoneri tersebut. Dias adalah salah satu pemain yang berkontribusi untuk gelar juara Liga Italia Milan. Ternyata, ada jasa Ibrahimovic dibalik penampilan apik Dias. Pemain Swedia berumur 40 tahun itu menjadi panutan untuk semua pemain Rossoneri, termasuk Dias. Dia mengaku, sering kena omel Ibrahimovic jika tak mengoper kepadanya. Dia seusia ayahku, tapi dia masih membuat perbedaan. Bagi saya, dia seperti seorang ayah di ruang ganti, dia telah membuat hidup saya lebih mudah karena ketika saya menguasai bola, saya wajib mengoper kepadanya agar dia tidak marah. Kata Dias, dilansir dari Football Italia, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022. Lebih lanjut, Dias mengatakan sifat kepemimpinan Ibrahimovic punya andil besar dalam keberhasilan tim. Sebab pemain berusia 40 tahun itu seringkah membakar semangat para pemain muda Milan agar tidak mudah menyerah. Dia adalah pemain yang luar biasa dengan karisma yang hebat dan yang suka menang. Dia suka bekerja dalam latihan dan dia juga menularkannya kepada orang lain, tutur Dias. Dia dapat membuat semua pemain lebih baik karena dia mendorong Anda untuk selalu memberikan yang terbaik, pungkasnya. Penjaga gawang PSG, Gianluigi Donnarumma terlibat dalam sebuah adu argumen dengan tifosi AC Milan Usai yang membela Italia dalam laga versus Inggris di Molinex, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022, dini hari WIB. Tahun lalu, Donnarumma memutuskan untuk menolak proposal perpanjangan kontrak dari Milan. Alih-alih demikian, Donnarumma lebih memilih untuk menerima pinangan PSG. Tifosi Milan merasa sakit hati dengan keputusan Donnarumma yang dianggap hanya mementingkan uang semata. Sejak saat itu, ia menjadi target gangguan supporter Rossoneri. Dilansir Coriri della Sera, Donnarumma menjadi sasaran ejekan fans ketika meninggalkan Molinex. Awalnya, ia memilih untuk menghiraukan hal tersebut. Namun, lama-lama telinga Donnarumma gerah juga. Keeper 23 tahun itu pun berbalik badan dan kemudian membalas hinaan fans Italia dan Milan tersebut. Setelah mendapat balasan dari Donnarumma, sang tifosi akhirnya menghentikan ejekannya. Donnarumma pun kemudian mendapat pelukan dari staff tim Italia yang menyebut kejadian itu, gila. Donnarumma sendiri tampil impresif melawan Inggris. Ia tercatat empat kali melakukan penyelamatan di sepanjang 2x45 menit, termasuk sejumlah penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang emas Inggris. Dari sisi distribusi bola, Donnarumma mencatatkan akurasi umpan hingga 76 persen, sebuah catatan yang tak terlalu buruk untuk seorang keeper. Donnarumma pun seperti mengulangi performa gemilang yang ia tunjukkan di partai final Euro 2022 lalu, juga melawan Inggris. AC Milan dikabarkan memiliki beberapa alasan mengapa mereka memilih fokus pada bintang klub Brugge Charles de Ketelaere untuk memperkuat lini serang. Menurut pemberitaan dari Sky Italia, Rossoneri saat ini tengah fokus mengejar de Ketelaere untuk memoles lini serang mereka. Bintang klub Brugge tersebut telah mencetak 14 gol dalam 33 penampilannya di semua kompetisi musim ini. Ia memiliki tinggi 192 cm dengan kemampuan fisik yang mumpuni dan bisa bermain hampir di semua posisi pada lini serang. Pemain internasional Belgia tersebut sejatinya merupakan seorang gelandang serang, namun ia bisa bermain sedikit lebih ke dalam dan juga sebagai striker kedua seperti yang sering ia lakukan musim ini. Terdapat tiga alasan yang secara khusus membuat Milan menginginkannya, yakni ia saat ini dianggap sebagai pemain yang sangat tangguh, ia memiliki sklil multifungsi, dan ia juga mempunyai potensi untuk bermain jauh lebih baik lagi. Crisula penyerang di belakang posisi striker telah menjadi masalah bagi Rossoneri sepanjang musim lalu, kecuali Rafael Leao. Pasalnya, Brahim Dias, Alexis Saelemaikers, dan Junior Mesias sama-sama belum konsisten sehingga membuat manajemen perlu melakukan intervensi. Kendati demikian, Milan perlu berjuang keras jika ingin mendaratkan deket laire mengingat klub Brugge diakini menginginkan setidaknya 30 juta euro atau rep 461 miliar sebagai tebusan. Selain itu, persaing untuk memperebutkan servisnya juga cukup ketat. AC Milan dilaporkan tertarik untuk mengontrak penyerang Manchester City Gabriel Yesus. Saat ini AC Milan sedang memantau situasi Yesus untuk kemungkinan melakukan transfer. Pemain tim Nas Brasil itu kemungkinan akan memilih keluar dari Stadion Etihad musim panas 2022 ini karena kedatangan Erling Haaland yang disinyalir akan menjadi penyerang utama City. AC Milan bergabung dalam perburuan Gabriel Yesus dari Man City, tweet jurnalis 90 Min, Graeme Bailey, di akun Twitternya, dilansir Football Italia, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Sejauh ini, kata Bailey, Yesus belum mengonfirmasi kelanjutan kontraknya dengan Man City. Beberapa pekan mendatang akan terlihat masa depannya di City. Gabriel Yesus bisa saja menyambut baik tawaran dari AC Milan, setelah pernah mengatakan sebagai pendukung Rossoneri. Pada 2016 silam, saat ditanya Gazeta dello Sport, apakah ada tim lain tertarik sebelum memilih untuk pindah ke City, Yesus berkata, saya mengatakan tidak kepada Inter dan Juve, itu benar. Saya penggemar Milan. Sayangnya, Milan harus bertarung lebih keras untuk mendapatkan Yesus. Karena ada Arsenal serta juara Liga Champions Real Madrid yang juga dikaitkan dengan kepindahan Gabriel Yesus. Di sisi lain, Rossoneri disarankan memiliki anggaran transfer lebih dari 100 juta euro untuk menjalani musim panas 2022 setelah diambil alih pemilik baru, Redbird. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan servis Noah Lang untuk memperkuat lini serang mengingat bintang klub Brugge tersebut semakin mendekat dengan klub. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Rossoneri telah lama mengincar Lang dan kini mereka mulai memasuki fase-fase menentukan dalam upaya transfernya. Sang pemain kemungkinan akan segera menjadi penggawa anyar klub dan bahkan ada beberapa nominal yang muncul dari transaksi tersebut. Klub Brugge akan mendapatkan 20 juta euro atau setara rep 307 miliar plus 3 juta euro atau rep 46 miliar sebagai bonus dan pemain internasional Belanda tersebut akan menekan kontrak senilai 2.8 juta euro atau rep 43 miliar net per musim plus bonus. Pekan ini kemungkinan akan menjadi fase penting untuk transaksi tersebut mengingat langkah lebih lanjut kemungkinan akan diambil. Kendati demikian, tampaknya Milan siap memberikan hadiah kepada diri mereka sendiri dan pelatih Stefano Pioli dengan penyerang multifungsi dan bertalenta setelah sukses memenangkan Scudetto musim lalu, seseorang dengan potensi menjadi sesuatu yang spesial seperti yang Paolo Maldini inginkan menjadi bagian proyeknya dengan mendatangkan winger 22 tahun tersebut. Beberapa waktu lalu, Lang sendiri menyuarakan keinginannya untuk meninggalkan Klub Brugge dan Liga Belgia. Serie A mungkin akan menjadi destinasinya berikutnya mengingat tak lama lagi Rossoneri bakal mengamankan transfernya dan menyambutnya ke skuad yang akan berjuang mempertahankan Scudetto musim depan sekaligus melangkah lebih jauh di Liga Champions. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!